Ratusan keluarga harus mengungsi di tempat umum di Beirut, Lebanon saat Sabtu waktu setempat setelah Israel terus membombardir ibu kota Lebanon tersebut. Israel mengklaim berhasil menewaskan banyak komandan Hezbollah termasuk pemimpinnya Hassan Nasrullah. Banyak keluarga berlindung di alun-alun dan pantai atau di mobil mereka di pusat kota yang sejauh ini terhindar dari serangan Israel. Di jalan-jalan menuju pegunungan di atas Beirut, sejumlah warga mengungsi dengan berjalan kaki sambil menggendong bayi dan barang yang dapat mereka selamatkan dari rumah mereka. Gelombang pengungsian terjadi bersamaan dengan eskalasi konflik selama seminggu terakhir yang telah menewaskan lebih dari 700 orang di Lebanon dan berpuncak pada serangan besar-besaran pada hari Jumat dan Sabtu yang menghancurkan sejumlah bangunan di kota Beirut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!